Al-Fatihah وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ هَقَّةُ قَادِهُ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَا وَعَنْتُوا مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَوَهِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ذَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَسْلِهْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَنْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا أَسْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَشَّارُ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَهُ وَكُلَّ عَنْضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُوَ الْإِخْوَىٰ مَعَصِرَ الْمُسْلِيمِينَ Yang kami hormati jamaah pengajian Ba'dah Salat Tarawih Masjid Usman bin Affan Rahimani wa Rahimakumullah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Yang pertama kita bersyukur kepada Allah SWT Di malam yang cukup sejuk ini Kita bisa berkumpul di tempat ini Di salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi Yaitu Masjidnya Allah SWT Kita bisa senantiasa berfikir kepada Allah SWT Kita bisa senantiasa menundukkan diri kita Merendahkan diri kita di hadapan Allah SWT Semoga apa yang kita lakukan Tenaga yang kita keluarkan Waktu yang kita luangkan Termasuk di dalamnya Harta yang kita keluarkan Mengeluarkan harta enggak? Ada ya? Sedikit banyak ada ya? Ya semuanya Kita ihtisab Kita mengharapkan Semuanya itu akan diganti oleh Allah SWT Dengan pahala di sisinya Amin Ya Rabbil Alamin Salawat dan salam Semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga beliau Para sahabatnya Dan orang-orang yang istiqamah Mengikutinya dengan baik dan benar Sampai hari kiamat Salah satu diantara Keistimewaan ilmu agama Kalau kita perhatikan Ilmu agama ini Berbeda dengan ilmu yang lain Keistimewaannya banyak Tapi salah satunya diantaranya adalah Ilmu agama ini Kalau kita Pelajari Satu kali Dua kali Tiga kali Berkali-kali Maka tidak ada Terasa apa? Tidak terasa bosan Ya meskipun Terkadang kita belajarnya Sesuatu yang Sama Ya misalnya Kita belajar surat Al-Fatihah Misal Kita belajari Makna dari surat Al-Fatihah Kita belajari Berkali-kali Insya Allah ini Tidak akan mendatangkan Kebosanan Dan tidak ada istilah Oh ini ilmu yang ini Pelajaran yang ini Sudah Kedaluarsa Ini tidak Ya bahkan Semacam Majalah yang disitu Majalah yang berisi tentang Pelajaran-pelajaran agama Meskipun mungkin Sepuluh tahun yang lalu Ketika dibaca sekarang Juga masih Masih layak Masih terasa Masih terasa enak Maaf saja ya Beda dengan majalah yang Umum Sepuluh tahun yang lalu Yang isinya Cuma Kabar-berita Kabar-berita ya Kalau dibaca sekarang ya Sudah tidak Tidak terasa lagi Demikian juga mungkin Apa yang ada Pada malam hari ini Ya Pada malam hari ini Kita akan mempelajari Akan mengkaji Tentang Pahala yang Banyak yang terdapat Pada bulan Ramadan Ini sudah hari yang ke Berapa Dua satu ya Biasanya yang materi Seperti ini dari awal Sudah di Sudah kita dengarkan Sudah sering kita dengarkan Di berbagai masjid Sering kita Dengarkan Ya Akan tapi di malam hari ini Kita akan Kaji bersama-sama Yaitu Mendulang pahala Di bulan Ramadan Ya mungkin Bagi yang Merasa asing Apa mendulang Ya Fahami saja Apa ya Panen pahala Seperti itulah Gampangannya Ya Artinya Di bulan Ramadan ini Sangat banyak Pahala yang bisa Diraih Di bulan Ramadan Karena disana Banyak sekali Amalan-amalan Yang Allah Yang Allah Persiapkan Yang di dalamnya Terdapat pahala Yang melimpah Ya jadi ini Yang dimaksud Mendulang pahala Di bulan Ramadan Adalah Kita diperintahkan Untuk Berlomba-lomba Mencari Pahala Sebanyak-banyaknya Karena di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyiapkan Memberikan Kesempatan Kepada kita Untuk meraih Pahala yang Sebanyak-banyaknya Untuk mendapatkan Keuntungan yang Sebanyak-banyaknya Ya kita lihat disini Ada beberapa Amalan Kalau kita lihat Ada sembilan Atau ditambah Satu Jadi sepuluh Yang pertama Yaitu Puasa Ini tidak asing Bagi kita Bulan Ramadan Disebut juga dengan Bulan Puasa Karena di dalamnya Ada amalan Khas Yaitu Berpuasa Di siang hari Bulan Ramadan Ya kenapa Amalan Ibadah Puasa Ini dikatakan Sebagai amalan Yang memiliki Pahala yang banyak Ya diantaranya Adalah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Beliau Bersabda Di dalam Hadis Kudsi Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Allah subhanahu Wa ta'ala Berfirman Ini diantara Dalil yang menunjukkan Bawasannya Pahala puasa itu Begitu melimpah Bahkan Tidak terbatas Allah ta'ala Berfirman Kullu amalibni Adama Lahu Illa Sawma Fainnahu Li Wa'ana Ajzibihi Bawasannya Kullu amalibni Adama Lahu Setiap amal Anak Adam Adalah Untuknya Yaitu Untuk Anak Adam Itu sendiri Illa Sawma Kecuali Puasa Kecuali Puasa Fainnahu Li Wa'ana Ajzibihi Maka Sesungguhnya Puasa itu Adalah Untukku Dan Akulah Yang akan Membalasnya Sedikit banyak Ini kemarin Sudah kita Terangkan Makna Dari Hadis Ini Bawasannya Ini diantara Faudilah Berpuasa Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Bawasannya Puasa itu Adalah Untukku Ya Karena Di dalam Amalan Ibadah Puasa Ini Tidak Bisa Tercampur Dengan Ria Siapa Yang tahu Alasannya Kenapa Puasa Tidak Bisa Tercampur Dengan Ria Angkat Tangan Dulu Siapa Silahkan Kenapa Puasa Tidak Bisa Tercampur Dengan Ria Ada Yang ingat Mungkin Siapa Mungkin Ada Yang Bisa Memberikan Jawaban Atau Gambaran Kenapa Puasa Tidak Bisa Tercampur Dengan Ria Awali Dengan Jawaban Karena Silahkan Dilanjutkan Siapa Siapa Pak Budi Karena Orang Yang Berpuasa Berarti Puasa Itu Amal Yang Gimana Namanya Amalan Rah Rahasia Betul Jawabannya Itu Karena Amalan Amalan Ibadah Puasa Itu Bersifat Rahasia Sesuatu Yang Rahasia Sesuatu Yang Tidak Terlihat Mau Diperlihatkan Apanya Amalannya Saja Tidak Terlihat Ya Ya Ibadah Ya Itulah Alasanya Sehingga Allah Mengatakan Bahwasanya Puasa Itu Adalah Untukku Puasa Itu Adalah Untuk Allah padahal hakikatnya semua amal itu ya harus dipersembahkan kepada Allah SWT ini juga menunjukkan tentang keagungan keutamaan daripada amalan ibadah puasa dan akulah yang akan membalasnya ini menunjukkan bahwasannya balasannya itu balasan yang tidak terhingga beda dengan amalan yang lain kalau amalan yang lain di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasannya setiap amal amal anak adam adalah untuknya setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa kalau amalan yang lain dilipat gandakan 10 kali kita beramal 1 kali dilipat gandakan 10 kali berbuat dosa 1 kali dihitung berapa 1 juga kalau dosa 1 tetap 1 kalau kebaikan 1 menjadi 10 bisa sampai 700 kali lipat kalau puasa berapa tidak ada hitungan seperti ini jadi berapanya Allah yang lebih tahu dan apa yang disisi Allah itu adalah sesuatu yang besar dan juga ini berkaitan karena amalan ibadah puasa di dalamnya sangat erat dengan kesabaran dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat az-zumar ayat yang ke-10 surat az-zumar ayat yang ke-10 Allah ta'ala berfirman sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas orang sabar pahalanya itu bukan dilipat gandakan 10 kali lipat tapi bi-gairi hisab yaitu tanpa batas kita lihat penjelasan dari Ashraf Abdul Rahman bin Nasir As-Sakdi rahimahullah beliau mengatakan innamayuafasabiruna ajrohum bi-gairi hisab hanyalah orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas wahadha amun fijami'i anwa'i sabri ini bersifat umum masuk pada semua jenis sabar karena yang namanya sabar itu ada tiga jenis maka ayat ini masuk kepada ketiga-tiganya yang pertama baik bersabar dalam menerima takdir-takdir Allah yang menyakitkan atau yang membuatnya menjadi menderita ataupun susah atau yang bersifat musibah-musibah maka dia tidak boleh marah atau benci kepada takdir tersebut perlu diketahui sabar itu adalah habsun nafsi kekuatan hati untuk mengekang hati mengekang hati dari apa yang pertama dari tidak rida kepada takdir Allah kadang ada seorang yang maaf saja segala-galanya itu ngersula semoga kita jauh dari yang seperti itu yang dikedepankan itu ngersula apa bahasa Indonesia ngersula menggerutu diberi hujan ah hujan diberi tarang aduh panas banget maunya apa harusnya ya hujan alhamdulillah Allahumma sayiban nafi'ah diberi tarang alhamdulillah bisa beraktifitas kan seperti itu bukan semua kondisi ngersula diberi sakit ngersula diberi sehat sama katanya capek banget kerja terus misal ya maka orang yang sabar dia menahan jiwa menahan apa ini namanya perkataan hati hapsun nafsi menahan hati menahan emosi kalau bahasa kita sehingga dia tidak boleh mencelak tidak boleh benci kepada setiap apa yang Allah takdirkan kepada dirinya maka ini merupakan ujian bagi kita bisa jadi ketika sehat bisa ya tapi ketika sakit disitulah ujiannya bisa gak kita bersabar maka ketika seorang dia bisa mengendalikan perasaan hatinya dia tidak mudah marah dia tidak mencelak Allah menyalahkan Allah na'udzubillah maka dia akan dipersiapkan pahala yang tanpa batas kemudian yang berikutnya dia bersabar dari perbuatan maksiat maka dia tidak boleh terjerumus di dalamnya jadi sabar yang kedua adalah sabar dalam menahan jiwa dari cenderung kepada perbuatan maksiat kemudian sampai melakukan perbuatan maksiat tersebut ya kalau tidak sabar inginnya ya semuanya kita lakukan maksiat mata bebas maksiat telinga bebas maksiat perkataan semuanya ini gak ada batasannya ini ingin hawa nafsu manusia itu seperti itu kalau mengikuti hawa nafsu inginnya semuanya dilakukan tidak mau diatur ya tidak mau diatur ini jangan makan ini jangan minum ini jangan melakukan ini jangan mendengar ini jangan melihat ini inginnya itu gak perlu ada aturan seperti itu maka orang yang sabar dia tahu tatkala Allah subhanahu wa ta'ala melarang kepada dirinya baik itu makanan baik itu minuman baik itu perbuatan maka dia menguatkan diri supaya tidak terjerumus di dalam perbuatan tersebut ini bersabar di dalam mensikapi perbuatan maksiat falayartakibuha yaitu tidak terjerumus di dalam perbuatan maksiat yaitu bersabar yang ketiga bersabar untuk mentaatinya sehingga dia mau menunekannya ada perintah Allah bulan Ramadan perintah untuk berpuasa maka kita pun tunekan puasa diikuti dengan kesabaran kalau tidak sabar inginnya tidak puasa buat apa lapar buat apa haus tapi kita tahu ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kita kesampingkan sebentar apa yang menjadi keinginan kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allah perintahkan kita untuk sholat maka kita harus sabar apapun kondisi kita ya sholat sedang sehat sholat nanti ketika sakit ini ujianya apakah tetap sholat atau ketika sakit sholatnya juga menjadi sakit menjadi libur kalau dia sehat sholat sakit gak sholat berarti gak sabar yang namanya sabar itu buktinya tandanya yang paling nyata adalah istiqolah 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 sholat sholat terus puasa puasa terus ngaji ya ngaji terus itu namanya sabar ada buktinya ada tandanya yaitu istiqolah jadi bukan beda kondisi beda perlakuan bukan sehat sholat sakit gak sholat bukan seperti itu sedang pekerjaannya sedikit dia ngaji ketika pekerjaannya sedang numpuk ngajinya libur atau tetap ngaji ini disini perlu kesabaran buktikan yaitu dengan istiqolah apapun kondisi kita sedang waktunya luang waktunya sempit ketika ada kewajiban ya kita tunaikan maka itulah kesabaran kemudian beliau mengatakan maka Allah berjanji kepada orang-orang yang sabar dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan pahala yang tanpa batas ini janji dari Allah orang yang sabar di dalam ayat tadi Allah berjanji akan memberikan pahala tanpa batas apa maksudnya yaitu pahala yang tanpa batas maksudnya pahala yang tiada batas tidak terhingga dan tidak terukur tidak terhingga karena saking banyaknya tidak terukur karena saking besarnya ya itulah bahasa kita bahasa indonesianya saking besarnya karena terlalu besarnya sampai tidak terukur karena terlalu banyaknya sampai tidak terhingga inilah pahala kesabaran beri wassalat dan mintalah mintalah pertolongan kalian dengan kesabaran dan sholat itulah yang pertama kenapa puasa memiliki pahala yang begitu besar diantara penyebabnya karena di dalamnya sangat syarat sangat erat sangat lekat dengan kesabaran kemudian amalan yang kedua adalah sholat tarawih ya sholat tarawih ya kalau puasa adalah amalan yang khas di bulan ramadhan di siang hari kalau sholat tarawih adalah syiar bulan ramadhan di malam hari nabi kita muhammad sallallahu alaih sallallahu mengatakan man kama ma'a imamihi hatta yanshorif kutiba lahu qiyam laylah barang siapa yang sholat tarawih bersama imam ya maksudnya bersama imam ya alhamdulillah tadi imamnya namanya ustad imam alhamdulillah ya bisa jadi bersama imam yang namanya ustad imam ya artinya secara umum imam sholat ya maksudnya sholat tarawihnya jamaah sholat tarawihnya dengan cara berjamaah kalau sendirian gimana sah gak sholat tarawih sendirian sah gak sah apa gak sah sah tapi yang utama adalah dengan berjamaah diantara dalinya adalah di dalam hadis ini barang siapa yang sholat tarawih bersama imam artinya sholat tarawih dengan cara berjamaah hatta yan shorifah sampai selesai yan shorifah sampai bubar artinya sampai selesai sholat tarawihnya artinya witirnya itu bareng dengan imam maksudnya kalau kita antum mengikuti sholat tarawih yang 11 rokaat sampai tuntas 11 rokaat bukan 8 rokaat mundur nanti witirnya sendiri di rumah meskipun itu boleh dan sah dan tidak berdosa boleh sah tidak berdosa tapi kerugiannya itu tidak mendapatkan keutamaan di sini itu kerugiannya misalnya ada yang 8 rokaat kadang ada yang mundur dulu nanti dia lanjutkan malam harinya itu boleh dan tidak berdosa cuma kerugiannya tadi tidak mendapatkan keutamaan hadis ini yang disebutkan di sini sampai selesai ikut yang 11 sampai selesai 11 rokaat misalnya ikut yang 23 sampai selesai 23 rokaat witir bersama imam seperti itu maka apa yang akan didapatkan kutibalah hukiyamul layilah dia akan mendapatkan pahala atau dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk ini ketika mengikuti sholat tarawih dengan cara berjamaah mengikuti sampai selesai dan di dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad s.a.w. mengatakan ini ini juga keutamaan sholat malam atau sholat tarawih ya sholat malam di bulan ramadhan yaitu sholat tarawih barang siapa yang berdiri di malam hari di bulan ramadhan atau sholat tarawih karena keimanan dan dia ihtisab dia mengharapkan pahala dari Allah dia tidak apa ketika tarawih mungkin ada sedikit capek tidak mengerutuk ketika ada rasa capek dia berharap semoga capek saya diganti dengan pahala mungkin sedikit lama kalau disini sampai 8 seperempat mungkin atau sampai tengah 9 ada yang lebih lama dari itu ada ya ada yang katanya setiap malamnya satu jus ada ada yang setiap malamnya 10 jus ada ada yang setiap malamnya hatam satu alquran juga ada habis isa sampai menjelang subuh ya katanya ada ya ada yang menawarkan program program seperti itu ini ada paket ini sholat taruih mau yang satu jus mau yang sepuluh jus mau yang satu alquran ada paketnya masalah ya ketika ada rasa capek misal mengeluarkan waktu maka ikhtisab kita mengharapkan itu semua diganti pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka orang yang sholat taruih dengan seperti itu dengan perasaan tenang nyaman tidak marah kepada imamnya ini imamnya kok lama banget tidak insyaallah yang kondisi disini tidak ada yang seperti itu insyaallah kalau kondisi disana-sana jam 8 saja sudah ramainya luar biasa karena kita kondisinya yang disana-sana imamnya dari pondrok tertentu ngimami disitu sampai jam 8 jam hanya ribut imamnya lama sekali kalau disini insyaallah sudah kondusif siap kalau jam 8 ya siap jam 10 ya siap kalau yang disini insya Allah yang intinya apa ihtisab ini yang penting silahkan mau satu jam mau dua jam mau tiga jam ihtisab mengharapkan pahala dari Allah maka sholat tarwi yang seperti itu menghasilkan dosa-dosanya yang telah lewat akan diambuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya kita agak cepat gak apa-apa ya sampai tengah 10 atau jam 10 tengah 10 yang ketiga sebenarnya materi yang sudah biasa sebenarnya sudah biasa dengar dan mungkin juga sudah biasa menyampaikan tapi itulah agama kita ketika semakin disampaikan semakin didengar ini diantara tujuannya untuk menguatkan pemahaman dan untuk memantapkan motivasi untuk beramal misalnya tiap hari mendengarkan keutamaan sholat insya Allah akan ada semangat baru hadisnya sama yang dibaca tapi akan mendatangkan semangat baru seperti itu insya Allah kemudian yang berikutnya adalah sodakoh atau kadang kita disebut dengan sedekah tapi anda sendiri cocok senang dengan istilah sodakoh gitu aja kan ini bahasa syariat sodakoh tapi gak masalah bagi yang menyebut dengan sedekah sodakoh di bulan Ramadan Nabi kita Muhammad s.a.w. beliau adalah orang yang diantara manusia yang ada beliau adalah orang yang paling dermawan ajwad ajwadunnas orang yang paling dermawan dan ketika masuk bulan Ramadan dermawannya beliau itu bertambah lagi semakin meningkat ini menunjukkan bahwasannya di bulan Ramadan ini juga dianjurkan untuk banyak sodakoh ada sebuah hadis tapi ini hadisnya do'if afdolus sodakoh sodakotun fi Ramadan hadisnya do'if ini hadis do'if bisa dilihat di irwa'al ghalil akan tahu banyak juga hadis-hadis yang sahih diantaranya di sana hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang memberikan makan berbuka bagi orang yang berpuasa Nabi kita Muhammad mengatakan manfattara sa'iman barang siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa dia berpuasa sekaligus memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa manfattara sa'iman kanalahu mislu ajrihi ghaira annahu layankusu min ajri sa'imi syai'un maka ia memperoleh pahala sebesar pahala dari orang yang berpuasa hanya saja pahala orang yang berpuasa itu tidak berkurang sedikitpun apa maksudnya maksudnya adalah ketika ada seseorang dia memberi makan berbuka kepada satu orang maka pada hari itu dia mendapatkan pahala seperti puasa dua orang yang pertama puasa dirinya sendiri yang kedua puasa dari orang yang dia ngasih makan berbuka kalau ngasih kepada dua orang seperti pahala dua orang kalau ngasih kepada sepuluh orang kalau ngasih kepada disini berapa yang ikut tujuh lima ya tujuh lima orang ada seorang dia ngasih ini saya sediakan untuk berbuka bagi orang yang beriktikaf di masjid Usman bin Afan misal yang makan berbuka tujuh puluh lima orang itu dapat pahala seperti orang puasa tujuh puluh lima dan yang berpuasa bukan berarti oh berarti pahala saya kesedot enggak ya enggak pahalanya tetap utuh ya antum gak usah khawatir pahalanya tetap utuh cuma ini menunjukkan keutamaan orang tersebut semakin banyak dia memberi semakin banyak pahala yang dia dapatkan ini juga menunjukkan amalan yang disitu banyak sekali pahalanya apakah disaratkan memberikan berbuka harus apakah disaratkan harus lengkap ada nasi ada lauk ada buah ada semuanya disaratkan enggak enggak disaratkan seandainya ini seandainya memberikan berbuka dengan segelas air seperti ini ini sudah dapat keutamaan ini seandainya memberi berbuka dengan satu biji korma ada orang mau membatalkan puasa ini mas pakai ini sudah insyaallah kita dapat keutamaan hadis ini apalagi kalau lengkap sudah ada nasinya ada lauknya ada buahnya masyaallah insyaallah pahalanya juga semakin besar jadi ini juga merupakan waktu yang sangat tepat bagi kita yang ingin mendapatkan kebaikan pahala yang melimpah bisa dengan cara seperti itu bisa dengan cara kita memberikan makan berbuka bagi orang yang sedang berpuasa dan para salaf itu sangat antusias melakukan hal itu mereka kurang suka ketika berbuka sendiri kalau akan berbuka cari orang ini siapa yang mau berbuka bersama cuma kadang yang jadi masalah cari orangnya itu yang kadang sulit ngajak orang ke rumah untuk makan berbuka yang efektif memang disediakan di masjid masjid wallahu a'lamu bisawab kemudian yang keempat yang keempat termasuk yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar jadi amalan yang ada disini ada sebagian yang khusus di bulan Ramadan ada sebagian yang disitu bersifat umum bulan Ramadan ya bisa selain Ramadan juga bisa diantaranya seperti membaca Al-Quran kalau bulan Ramadan sangat ditekankan memperbanyak membaca Al-Quran sangat-sangat ditekankan itu sudah dicontohkan oleh para ulama kita oleh para sahabat oleh para ulama mereka antusias ketika masuk bulan Ramadan antusias untuk membaca Al-Quran membacanya Min Al-Mushaf yaitu dari Mushaf dilihat Al-Qurannya dilihat dibaca dari Mushaf hatam satu kali diulangi dua kali dua kali diulangi tiga kali bagi kita yang merasa berat intinya sesuai dengan kemam puan jangan sampai bulan Ramadan sama sekali tidak membuka Al-Quran diantara keutamaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka dia mendapat satu kebaikan satu huruf satu kebaikan dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi berapa 10 saya tidak mengatakan bahwa Alif lam itu satu huruf walakin alifun harfun walamun harfun wami mun harf akan tetapi Alif dihitung satu huruf lam juga satu huruf dan mim juga satu huruf berarti ketika kita membaca Alif lam alifun harfun banyak banyak ya ya banyak berapanya silahkan ngitung dulu anak juga belum ngitung silahkan dihitung intinya satu hurufnya 10 kebaikan ini kalau tambah satu ayat coba kalau bisa satu halaman kalau bisa bisa satu juz kalau bisa hatam satu Al-Quran berapa kebaikan yang akan didapatkan sehingga nanti ketika di akhirat baru merasa ini dulu satu kebaikan satu huruf 10 kebaikan diperlihatkan konkret sesuatu yang nyata baru terfikir kenapa dulu tidak dijadikan waktu yang ada untuk baca Quran semua karena kalau di sana itu sudah semuanya itu kelihatan kalau sekarang diperlihatkan satu huruf 100 rupiah misal kayaknya untuk milih kerja baca Quran aja ini seandainya kalau diperlihatkan namanya bukan iman iman itu adalah ujian terhadap sesuatu yang goib yang nanti di akhirat orang-orang yang beriman kepada yang goib termasuk goib ini yaitu percaya kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah berupa pahala-pahala ini adalah ujian keimanan bagi kita ketika disebutkan hal-hal yang bersifat goib sehingga mereka para salaf sangat antusias di dalam membaca Al-Quran sehingga kalau bisa yang namanya hatam jangan merasa cukup sudah hataman satu kali sudah kalau bisa dan ini cara membaca Al-Quran yang paling baik adalah dari awal kemudian sampai akhir ulangi lagi dari awal lagi sampai akhir lagi awal lagi akhir lagi seperti itu itu cara membaca Al-Quran yang paling baik bukan membaca Al-Quran hanya kenalnya satu surat saja surat yang lain tidak kenal cuma itu saja yang dibaca dari pertama dia kenal Al-Quran sampai sampai waktu sekarang tetap itu yang dibaca tidak kenal surat-surat yang lain ini sangat disayangkan harusnya dan yang terbaik adalah dia membaca keseluruhannya kecuali momen-momen tertentu yang disitu memang ada keistimewaan membaca surat tertentu misalnya malam Jumat atau hari Jumat yaitu surat Yasin Al-Kahfi Al-Kahfi itu karena memang ada ada dalinya secara khusus seperti itu ini merupakan amalan yang akan mendatangkan pahala yang sangat banyak kemudian yang kelima tetap duduk di masjid hingga matahari terbit Nabi kita Muhammad s.a.w. mengatakan barang siapa yang salat fajar apa salat fajar salat subuh ya salat subuh fi jamaatin salatnya dimana di masjid berjamaah ya bukan di rumah meskipun sah gak salat di rumah salat subuh di rumah sah gak sah tapi berdosa dari sisi meninggalkan kewajiban berupa jamaah dia menggugurkan kewajiban salat subuhnya tapi kewajiban yang lain berupa berjamaah di masjid belum dia tunekan maka kita sempurna menggugurkannya iya kewajiban jamaahnya juga dipenuhi dan khusus berkaitan dengan salat subuh barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid summa kemudian ya disini menggunakan summa menunjukkan ada proses dulu salatnya selesai gitu ya kemudian dia duduk berdikir kepada Allah sampai terbit matahari kemudian dia salat dua rokaat yang mana disitu sudah terhitung awal dari salat duha ya sudah terhitung waktu awal dari salat duha kanatlahu kaajri hajatin au umratin tamatan tamatan tamah maka seakan-akan dia mendapatkan pahala haji dan umroh dengan sempurna sempurna dan sempurna ya cuma butuh sabar ya setelah sholat subuh duduk dulu nunggu sampai masuk waktu duha setelah masuk sholat dua rokaat dan maksud mendapatkan pahala seakan-akan mendapat pahala seperti haji atau umroh secara sempurna ini pahalanya tapi belum bisa dijadikan sebagai penggugur kewajiban misal ada orang kaya dia milih saya milih ini saja tidak usah berangkat sama tetap dia punya kewajiban untuk haji untuk haji sehingga disini dikatakan seakan-akan dari sisi pahalanya seperti mendapatkan pahala haji atau umroh tapi dari sisi menggugurkan kewajiban ini belum bisa dijadikan sebagai penggugur kewajiban untuk haji bagi orang yang mampu kemudian yang berikutnya adalah iktikaf sebagaimana yang sedang dilakukan disini masallah ini merupakan amalan yang istimewa di bulan ramadhan Allah mewafatkan beliau kemudian lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat mutafak alaih sehingga bagi wanita juga boleh sebenarnya iktikaf kalau tempatnya memungkinkan tempatnya memungkinkan tidak campur dengan laki-laki kalau campur ya gak boleh niatnya itikaf bareng jadi satu tinggal melihat atau tinggal mencari atau mengkondisikan mungkin ada masjid-masjid tertentu yang dia secara tempat bisa mengkondisikan maka ini bagus juga bagi para wanita ketika mereka bisa beriktikaf kemudian yang berikutnya umrah umrah ini juga pahalanya luar biasa ketika di bulan ramadhan umrah di bulan ramadhan sama seperti ibadah haji umrah itu bukan haji tapi ketika di bulan ramadhan pahalanya seperti ibadah haji dalam riwat yang lain disebutkan hajjatan ma'i yaitu seperti haji bersamaku yaitu bersama rasulullah sallallahu alaihi wassalam sehingga sangat beruntung sekali ya orang-orang yang di bulan ini sekarang mereka bisa ber umrah mereka mendapatkan keutamaan seperti berhaji bahkan berhaji bersama rasulullah sallallahu alaihi wassalam semoga kita yang hadir di sini segera bisa diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berumrah syukur-syukur umrah di bulan ramadhan ramadhan tahun ini atau tahun depan tergantung antum nanti doanya antum doanya mintanya tahun ini atau tahun depan atau tidak berdoa tidak terpikir ya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya sedikit lagi mencari malam Laylatul Qadar ini sudah mashur keutamaannya apa bahwasannya ibadah di malam Laylatul Qadar seperti ibadah selama berapa seribu seribu bulan Allah ta'ala berfirman sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan artinya ketika pas di malam Laylatul Qadar kita sedang beribadah maka ibadah ketika itu dihitung seperti ibadah seribu bulan kalau nguja sengaja kita ibadah seribu bulan butuh waktu berapa tahun 80 80 tahun lebih ya masya Allah inilah keutamaan umat Muhammad s.a.w. usianya pendek-pendek tapi diberi kesempatan seperti ini setiap tahunnya ada kesempatan untuk mendapatkan ibadah sebagaimana ibadah seribu bulan usianya 60 tahun 60 dikali 80 seperti usia berapa itu masya Allah sehingga Nabi kita Muhammad s.a.w. sangat dan sangat menekankan bagi kita untuk berusaha mencari malam leilatul qadar taharraw leilatul qadar seharilah malam leilatul qadar cuma tidak bisa dipastikan pada tanggal tertentu sehingga yang terpenting bagi kita 10 hari terakhir perbanyak amal ibadah kepada Allah dengan harapan ada salah satu dari amal ibadah kita yang disitu bertepatan dengan malam leilatul qadar meskipun kita tidak tahu ini kapan malam leilatul qadar tahun ini kita tidak tahu karena ini perkara loib tapi ketika kita full tiap hari beribadah maka ada satu peluang disitu ibadah kita bertepatan dengan malam leilatul qadar dan yang terakhir adalah memperbanyak zikir doa dan istighfar terutama pada waktu-waktu yang mustajab diantaranya saat berbuka ketika berbuka kita berdoa berbuka kemudian di saat-saat sedang berbuka tambahkan doa-doa yang lain karena orang yang berpuasa ketika sedang waktu berbuka dia punya doa yang tidak mungkin ditolak berarti ini kesempatan kita untuk menyampaikan apa kebutuhan kita kepada Allah kebutuhan berkaitan dengan ukrawi kita juga kebutuhan berkaitan dengan duniawi kita kalau berdoa yang teringat itu ukrawi atau duniawi minta 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 apa biasanya yang umum berizki seperti itu yang belum punya ingin punya mungkin seperti itu yang sudah punya ya Alhamdulillah jangan lupa urusan akhirat minta juga minta selamat dari api neraka minta dimasukkan ke dalam surga ini perkara-perkara ukrawi dan juga dipolehkan urusan-urusan duniawi kerjanya lancar misalnya kemudian rizkinya lancar apa lagi apa ya semuanya lancar ini ketika sedang berbuka jadi sambil sibuk apa sibuk menikmati ya cari selah-selah waktu untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk di dalamnya adalah sepertiga malam yang terakhir ya sepertiga malam yang terakhir ini juga waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memperbanyak istighfar pada waktu sahur ya ketika sahur waktu sahur kita berbanyak minta ampun kepada Allah yakinlah bahwa istighfar ketika kita mengucapkannya ikhlas diikuti dengan bertobat maka ini akan menggugurkan dosa-dosa kita kita merasa dosa kita banyak bahkan sangat banyak banyak bahkan sangat banyak kalau kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah maka tidak ada lagi yang bisa mengampuni kita ucapkan astaghfirullah al-azim atau astaghfirullah satu ucapan menggugurkan dosa ulangi lagi menggugurkan dosa berapa kali hitungannya berapa istighfar di waktu sahur bebas karena ini termasuk zikir yang mutlak jadi tidak ada istilah oh tiga kali seratus kali bebas sebanyak-banyaknya kemudian mencari waktu mustajab pada hari jumat yaitu pada saat-saat terakhir pada sore hari jumat ini juga waktu yang mustajab untuk berdoa dan sebagai pelengkap jangan berbuat hal yang sia-sia di bulan Ramadan artinya ketika kita akan melakukan apapun maka kita pertimbangkan terlebih dahulu bahkan berupa ucapan kita akan ngomong kita akan berkata coba pertimbangkan dulu saya akan mengucapkan ini benar atau salah kemudian bermanfaat atau tidak kalau iya silahkan ucapkan kalau enggak mending diam ini dari sisi ucapan dari sisi penglihatan juga sama jangan melihat sesuatu yang sia-sia disini yaitu mengandung dosa kalau penglihatan bukan berarti daripada sia-sia inilah merem terus nanti nabrak demikian juga pendengaran pendengaran obrolan yang tanpa ada makna nanti nyeret-nyeret kepada ngerasani orang yang seperti ini dijauhi yang semestinya di luar Ramadan juga dijauhi tapi di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi karena berkaitan dengan apa dengan keutuhan pahala puasa yang kita lakukan ma'asir al-muslimin ayol ikhwah rahimani warahim akumullah demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat bagi kita bisa memberikan motivasi kepada kita untuk selalu beramal dan beramal atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashadu allah ilaha ila anta astaghfiruka wa tubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh